Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Sutiya Ningsih, mahasiswa dari STKIP PGRI Sidoarjo dari Prodi PGSD 2019-A Dalam video kali ini, saya akan membahas salah satu metode pencegahan yang sedang kincar di Indonesia dan negara-negara lain dilakukan Social Distancing Pertanggal 15 Maret kemarin, Presiden Jawa Widodo menghimbau masyarakat untuk melakukan aktivitas di rumah masing-masing Dengan kondisi ini, saatnya kita Kerja dari rumah Belajar dari rumah Ibadah di rumah Inilah yang dinamakan Social Distancing Ketika masing-masing orang memberikan jarak terhadap orang lain Mengurangi kontak, apalagi kontak secara fisik Social Distancing pada umumnya ketika individu dengan individu lain memiliki jarak antara 2 meter Lebih dari itu, ada juga yang disebut Safe Quarantine Ketika seseorang mengurung diri Untuk menghindari kontak sosial Ini adalah cara yang paling sederhana untuk memperlambat penyebaran virus corona Seperti yang terlihat dalam kurva berikut ini Yang menjadikan sebuah virus seperti corona semakin berbahaya adalah Ketika penularannya terjadi secara masif Dalam waktu yang singkat Mengakibatkan pasien semakin membludak Melibihi kapasitas medis sebuah daerah atau negara Dengan melakukan Social Distancing Mengurangi kontak satu sama lain Menghindari pertemuan-pertemuan besar Kita mampu menekan angka penularan Sehingga kurva ini semakin landai Sehingga walaupun ada orang yang terinfeksi Bantuan medis masih bisa menyanggupi jumlah pasien yang ada Masa Social Distancing untuk virus corona ini adalah 14 hari Sehingga jika kita berhasil bertahan 14 hari Tanpa ada kejala virus corona Maka kita akan dinyatakan sehat Jadi manfaatkan waktu 14 hari Dalam Social Distancing ini Untuk menjaga kesehatan Makan makanan yang bergizi Bekerja Dan yang terpenting berdoa kepada yang maha kuasa Dan lakukan semua ini di dalam rumah saja Demikian yang bisa saya bahas dalam video kali ini Untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia Berdasarkan keterampilan berbicara di depan umum Semoga bermanfaat Wassalamualaikum